Ya Tribuner sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 Brimo Panti Polri masih melakukan olah TKP Terima kasih telah menonton! Ya Tribuner penembakan di gedung MUI Jakarta Pusat ini terjadi pada pukul 11 tadi oleh satu orang pria yang mengaku datang dari Lampung hendak memaksa bertemu dengan pimpinan MUI Namun karena tak bisa begitu saja bertemu dengan pimpinan MUI Pria tersebut marah dan menembakkan senjata jenis airsoft gun di dalam lobby MUI yang mengakibatkan dua petugas Majelis Ulama Indonesia mengalami luka Satu mengalami luka di bagian punggung terkena peluru airsoft gun dan satu mengalami luka pecahan kaca di tangan Dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit Kita lihat petugas Brimo juga dibantu selama proses olah TKP ini berlangsung Yang langsung dipimpin oleh nampaknya dari Polda Metro Jaya Petugas juga berharap CCTV di area lobby MUI ini aktif sehingga memudahkan proses pengungkapan kasus ini Meskipun pelaku juga sudah berhasil diamankan karena setelah menembak pelaku berusaha melarikan diri Dan berhasil diamankan oleh petugas keamanan di komplek, eh di gedung MUI ini Itu luar biasa mungkin Wasek JN MUI Arief Fahruddin juga menyayangkan ada insiden ini Di mana baru saja sama-sama umat muslim merayakan hari raya lebaran Dan dalam momentum halal-halal yang seharusnya masih dilakukan di awal syawal ini Justru terjadi aksi teror berupa penembakan Dekar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati